Anda kembali di AINews Malam bersama saya Mirfa Suri. Pemirsa sidang perdana gugatan 1 triliun rupiah Panji Gumilang terhadap wakil ketua MUI, Anwar Abbas dan lembaga MUI terpaksa ditunda. Pihak Anwar Abbas mengancam balik Panji Gumilang dengan tuntutan 2 triliun rupiah. Pemirsa sidang perdana gugatan 1 triliun rupiah yang diajukan Panji Gumilang kepada wakil ketua MUI, Anwar Abbas dan lembaga MUI terpaksa ditunda karena ketidakhadiran pihak MUI. Sementara kehadiran Anwar Abbas di ruang sidang Kusumat Maja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dianggap tidak mewakili MUI melainkan individu. Majelis hakim meminta kepada pihak tergugat dan penggugat untuk menyampaikan legal standing atau permohonan di muka peradilan. Namun absennya kuasa hukum MUI dan setelah membaca legal standing kedua pihak, majelis hakim menunda sidang hingga 2 Agustus mendata. Anwar Abbas digugat Panji Gumilang karena menyebutnya sebagai komunis. Sementara pihak Anwar Abbas sendiri memberikan opsi kepada Panji Gumilang untuk meminta maaf. Jika tidak akan mengugat balik Panji Gumilang senilai 2 triliun rupiah. Dan saya yakin serta percaya bila falsafah bangsa kita dan Pancasila ini sudah dikutak-utik, maka persatuan dan kesatuan di negeri ini akan mulai terusik dan akan terancam. Dan saya takut sekali negeri yang saya cinta ini yang namanya NKR ini bubar gara-gara ada pihak-pihak tertentu yang ingin bermain-main dan memainkan Pancasila. Pihak Panji Gumilang pun tak gentar dengan gugatan balik Anwar Abbas. Ya untuk hal seperti itu hak sas-sas saja silahkan mau 2 triliun, 3 triliun maupun bahkan mau berapa triliun sas-sas saja. Ini sebagai hak warga negara untuk mengugat balik ya ada karena diatur oleh undang-undang. Kita ada kebebasan. Gugatan Panji Gumilang juga dilayangkan kepada Gubernur Jawa Barat, Lepuan Kamil. Gugatan itu datang setelah Panji Gumilang menarik gugatan 5 triliun rupiah terhadap Menkopol Hukam Mahfud MD. Masalah gugatan Panji Gumilang yaitu masalah kecil lah. Biar berjalan ke pengadilan ada hakim yang menilai. Kalau saya ditanya apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu, saya siap. Sementara Rituan Kamil mengaku siap menghadapi gugatan Panji Gumilang. Selain itu Baris Krim Polri memanggil 8 orang saksi untuk diperiksa pada Jumat 28 Juli mendatang. Dua di antaranya merupakan anak Panji Gumilang. Mereka akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus tugaan TPPU yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Tim Liputan Ainews melaporkan.